Terima kasih. Terima kasih. Terus masuk dia ke belakang. Mohon maaf. Nanti dia luas ini. Nanti itu kita gobor. Itu kita gobor, ini kita menutup. Kita tutup kaca ke atas. Untuk jalurnya pemain. Jadi pemain ke sana. Terus satunya masuk ke sana. Satunya di sana. Nanti ini kita tutup semua. Kita bangun jembatan di situ. Untuk media dan official. Ini ruang media center. Itu untuk eksersisnya kalau hujan. Tapi kita juga di belakang. Di belakang gawang juga kita buat untuk eksersis. Kalau enggak hujan. Tapi kalau hujan kita buat eksersis di sini. Jadi ini ketutup. Sudah ini untuk jalurnya pemain. Sudah enggak ada. Ini kita tutup sampai ke situ. Kita tutup sampai ke situ. Ini dia jalur sendiri ke sana. Ganti. Ini saya siap ke sini. Ini asas untuk menang. Jadi ini untuk perasahan. Tapi kita mau perluas lagi Tapi mau kita perluas Karena kita lalu disini Banyak pusing Banyak pusing Biar tempat saja Ini maka diri Kita dibol Kita dibol Tidak, saya perluas ke sana Jadi kita perluas ke sana Supaya aksesnya besar Sampai jumpa Sampai jumpa Pak Iriawan evaluasi Sejauh ini ke Gorobung Tomo dan Lapa-lapa Surabaya Terima kasih Dekan-dekan media Sudah ada disini Tentunya hari ini Saya melihat Gorobung Tomo Yang menjadi Tempat untuk Stadion utama Persiapan venue World Cup nanti Saya berterima kasih Kepada Buwalikota yang dengan serius Mempersiapkan Mempersiapkan Beberapa venue yang ada di Surabaya Cara khususnya Dimana Ini sudah terlihat sekali Mulai pembangunan Di segala sektor Tadi dalam paparan pun Kursi Singership sudah disiapkan Kemudian pagar-pagar Dan yang terlebih khusus Saya tadi lihat Tiga lapangan pendukung Yang akan dibuat oleh Bu Walikota Di sekitar Atau dekat dari Bung Tomo ini Yang membanggakan Bagi kami Ternyata serius sekali Surabaya untuk Mempersiapkan Persiapan venue World Cup 2021 Saya lagi Terima kasih Bu Walikota Kami sudah selesai Melihat persiapan Surabaya Kemarin di 10 November Sudah ada perbaikan Yang signifikan Tentunya ini Membanggakan Bagi kami Yang nantinya Kita akan Nilai dengan FIFA Untuk bisa Mersiapan menjadi Tuan rumah World Cup Under 2021 Terima kasih Yang perlu diperbaiki Apa Pak? Ya pasti ada ya Tadi saya lihat Mungkin ada penambahan Yakusi Yang belum ada Kamar-kamar ini Sudah juga cukup baik Kemudian nanti Lampu tambahan Dan Bu Wali Akan memperlebar Ruang ganti Sudah ada Tapi belum memperlebar lagi Itu saja mungkin Nanti mungkin Rumput yang pasti Akan diganti Pak untuk persiapan Varnya sendiri Apakah dari FIFA Ada ditetapkan Penterapan VAR? Ya Nantinya demikian Nanti kita tunggu Apa nama Keputusan dari FIFA Siogianya Kalau Piala Dunia Itu harus ada ya Ya Target Untuk Tengkos Berapa Sendiri Yang turunan Yang turunan dari itu Sudah termasuk Nanti kalau teman-teman Lewat di Jalan Tandes Itu termasuk Turun dari situ Ketemu dia Ketemu Jalan Baru Itu sudah kita lelang semua Termasuk akses yang ke sini Ke arah stadion Sudah kita lelang Nah termasuk Perbaikan-perbaikan gedung ini Paling lambat semuanya November Ya Untuk aksesnya Berapa akses Bu yang bisa Jadi nanti tambahannya ada dua Ada dari tol Dari tol yang tadi Kemudian ada dari Jalan Tandes Itu juga kita buat Apa namanya Flyover ke sini Turun ke Ke arah stadion sini Jadi nanti tambahnya dua Jadi dari selatan Dari selatan Sama dari utara Selain yang existing Yang tiga lapangan itu Yang baru makan dibangun Itu kapan target Itu Itu lebih cepat Mungkin Agustus kelar Karena kan itu cuman Rumput sama pembangunan sederhana Maksudnya Gedungnya Apa tidak Kalau ini kan Butuh konstruksi Itu enggak Karena kamar ganti Kemudian toilet Kemudian ruang kocenya itu Jadi enggak Enggak berat Terus pager Enggak berat Jadi itu bisa Dan itu Tiga itu bisa paralel Gitu bisa kerja bareng Gitu maksudnya Ya itu cepat sebetulnya Kalau yang itu Bu total dana yang dikucurkan Total berapa Sekitar 200 Kurang lebih Untuk semuanya Jalannya 90 Enggak lebih Lebih 250 An Ya Untuk Jalannya sekitar 92 miliar Kemudian Akses jalannya itu Ya 92 miliar Ditambah Ditambah 40 Kalau gak salah Jalannya 150-an Kemudian gedung ini Dan perbaikan Yang sana Mungkin 120 miliar Itu total semua Dari APBD APBD CSR Tidak CSR Hanya jacuzi Kecil-kecil gitu Tapi kalau untuk fisik APBD Dan semua sudah Kita alokasikan Di APBD Jadi ini semua Sudah kita tender Termasuk kursi itu 40 miliar Terlebih 44 Kalau Itu yang untuk Single seat itu Sudah kita lelang Termasuk lampu-lampu Kemudian yang mahal lagi Rumputnya Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!